Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Limpa Kreatif Di video kali ini seperti biasa saya akan membuat coba ide kreatif menggunakan pipa PVC bekas ya teman-teman Di sini saya sudah memegang sebuah pipa PVC bekas ataupun pipa listrik ya Di sini saya memanfaatkan sisa-sisa pipa PVC bekas yang sebelumnya pernah saya buat ide kreatif tapi ini sudah rusak ya teman-teman Jadi seperti apa hasil ide kreatif kali ini Buat teman-teman yang masih baru bergabung dan merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini oke Dan untuk selanjutnya kita potong menggunakan gergaji besi seperti ini ya teman-teman Untuk ukuran sesuaikan saja seperti video ini Tidak perlu terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya Sedang-sedang saja seperti ini ya Karena di bagian ujung-ujungnya masih tidak rapi tidak rata kita amplas menggunakan amplas seperti ini ya Ini untuk amplasnya grid 280 ya teman-teman Nah seperti ini kita bersihkan menggunakan cutter seperti ini supaya lebih rapi bagian sisinya ya teman-teman Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Kemudian kita siapkan juga disini saya sudah siapkan pipa PVC atau pipa listrik yang pecah ya Sayang kalau dibuang kita panaskan saja seperti ini untuk dijadikan lembaran ya Panaskan sampai benar-benar lembek Kemudian kita tindih menggunakan papan kayu ya Supaya nanti hasilnya rata ya Terima kasih telah menonton! Rapikan terlebih dahulu menggunakan gunting seperti ini Karena pipa ini cukup tipis jadi mudah untuk dipotong menggunakan gunting ya Rapikan berbentuk kotak seperti ini ya teman-teman Pipa bulatnya kita tutupi di bagian sisi samping sebelah kanan Atau kirinya ya teman-teman hanya sebelahnya saja kita tutup seperti ini biar tidak berlobang nantinya Kita gunakan pipa PVC lembaran juga Kita lem kemudian kita potong seperti ini ya teman-teman Kemudian kita amplas supaya lebih rapi Dan amplas juga pipa PVC lembaran yang sudah dibentuk kotak tadi di bagian sisi kanan kirinya Supaya bagian-bagian yang gosong tidak terlalu nampak ya teman-teman Dan seperti ini ya hasilnya Kemudian kita tempel atau satukan seperti ini ya Kita menggunakan lem cair ataupun lem G ya teman-teman Setelah tertempel kita siapkan juga double tip seperti ini Kita tempel di bagian belakangnya ya teman-teman Nah seperti ini kemudian kita langsung aplikasikan ke dinding ya teman-teman Teman-teman juga bisa menempelkannya di balik pintu ya Untuk tempatnya teman-teman bisa Tempel di kamar mandi, kamar tidur, dan di ruang tamu juga bisa ya teman-teman Seperti ini hasilnya Nah seperti ini, ini hanyalah sebagai contoh ya teman-teman Saya tempelkan di dinding tempat saya kerja ya teman-teman Dan fungsi alat ini adalah sebagai berikut Ini sudah cukup kuat ya teman-teman Nah seperti ini, ini akan saya gunakan sebagai gantungan baju dan alat-alat lainnya ya Seperti kunci motor, kunci lemari, dan lain-lain juga bisa Dan disini saya juga menggantungkan gunting ya teman-teman Nah seperti ini, jadi manfaatnya sangat banyak ya teman-teman Dari pipa listrik bekas, jadi alat yang bermanfaat Oke semoga video ini bisa bermanfaat Saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati